Hati Buddha Tangan Berbisa Jili 17.17.49 Pembantayan di Lembah Cilang Liongkok Hiyaat, di tengah lolong panjang dari mulut Khao Tai Seng, pedang di tangannya berkelebat bagai kilat menyambar jibun. Jibun mendengus pendek, Tok Jiu Itso bergerak dengan kecepatan yang sama tingginya menembus lingkaran cahaya pedang lawan. Keruan bukan kepalan kaget dan takut Khao Tai Seng, lekas dia tarik pedang seraya melejit mundur sambil memberi aba-aba, maju semua pertama-tama ketua hukum Ang Jib bersama empat anak buahnya ahli pedang merangsak bersama. Nafsu Jibun sudah tak terbendung lagi, telapak kanan tegak membelah miring ke arah Ang Jib yang menyerang tiba itu, sementara telapak tangan kiri menggaris ke arah keempat orang bersenjata pedang. Walau gerakan tangan kiri dan kanan saling susul, namun kecepatan geraknya sungguh seperti dilancarkan bersamaan. Ang Jib menggeram rendah, keempat ahli pedang menguik seram, darah menyembur dari mulut Ang Jib yang terpukul terbang ke tengah udara dan terbanting, keempat ahli pedang itu lebih celaka. Belum lagi pedang mereka dilancarkan, satu persatu sudah roboh terkapar tak berfernyawa lagi. Keruan semua anak buah ngohong kau yang hadir sama takut luar biasa, mereka mendelik dengan mulut melongo. Jibun tidak berhenti begitu saja, tiba-tiba kakinya menggeser miring, tubuh berkelebat ke samping pula, tahu-tahu telapak tangan kanan sudah bekerja. Hua Aak, Ang Jib yang baru bangun kena sekali pukulan pula, badannya kembali mencelat dan terbanting dengan keras, jelas jiwanya takkan tertolong pula. K.H.O. Tai Seng menjeret kalap, seperti banteng ketaton dengan nekat dia ayun pedang, jaraknya delapan kaki, namun ayunan pedangnya menerbitkan sinar pedang yang memanjang sejauh tujuh kaki. Jarak ini cukup tiba untuk menggal kepala Jibun, betapa bebat lihai permainan ilmu pedangnya, sungguh aneh, keji dan ganas sekali. Memangnya siapa yang pernah dan mampu melawan ilmu pedang yang luar biasa ini. Apalagi serangan ini menggunakan setaker tenaga dan seluruh perbendaharaan ilmu yang pernah dia yakinkan, tekatnya hendak mengadu jiwa lagi. Keruan Jibun dibikin kaget juga, lekas dia mundur setapak. Kret, baju di depan dada taurung tergores lobek sepanjang satu kaki. Mendapat angin, kaha otai seng bertambah beringas, sebat sekali gerak geriknya seperti bayangan, secepat kilat sekaligus dia lancarkan serangan membadai, setombak sekitar gelanggang, merupakan sasaran empuk bagi tajam pedangnya. Jibun dipaksa mundur tujuh kaki, demikian pula anak buah ngohong kau yang berkepandaian lebih tinggi juga menyurut mundur setapak, namun lekas sekali mereka sudah merubung maju, karena dikira mendapat peluang untuk mengerubut bersama. Hampir meledak dada Jibun, di saat lawan berhenti setelah habis melancarkan delapan belas kali serangan pedang, secepat kilat dia mendesak maju selicin belut menyelingap ke dalam liang, dia lancarkan truk Jiu Jisep. Aduh, peki kesakitan yang mengerikan terdengar, pedang terlempar, kaha otai seng sendiri terjungkir balik. Namun pada waktu yang sama, berbagai senjata tajam juga serempak menyambar ke arah Jibun selebat hujan padai. Mendadak Jibun melambung tinggi ke tengah udara, maka terdengarlah suara berdering senjata yang beradu di bawah kakinya, di tengah udara tubuhnya terputar sambil meliuk, dengan gaya menukik dan menyerang dari atas, kekuatan serangan ini sungguh lihai luar biasa. Jeritan menyayat hati memekak telinga, tujuh-delapan orang kontan roboh mandi darah. Begitu tubuh meluncur turun dan menancapkan kaki, sedesit keradiat terus menubruk ke arah orang yang bergerombol lebih banyak, di mana kaki tangannya bergerak, seketika terjadilah pembantaian besar-besaran. Pekik seram saling susul menegangkan urat syaraf. Keruan anak buah gohang kau yang masih hidup menjadi ketakutan, bagai tikus lari sifat kuping. Nafsu Jibun sudah menggila, orang-orang gohang kau ini tak ubahnya ayam dan anjing dalam pandangannya. Di mana tangannya bergerak, di situ manusia terbabat roboh tak bernyawa. Hanya sekejap saja suasana gaduh dari jerit tangis manusia seketika sirap. Manusia bergelimpangan memenuhi lembah, semua tubuh sudah tak berfernyawa lagi, untuk pertama kali inilah sejak Jibun mengembara di dunia persilatan membunuh orang sedemikian banyaknya. Nafsu Jibun sudah kadung membara, tekadnya melampiaskan dendam masih belum padam, maka dia berlari ke arah rumah-rumah di belakang lembah sana. Rumah-rumah di sini dibangun dengan dinding batu, pendek bangunannya dan amat kokoh. Yang tengah dibangun cukup megah dengan ruang pendopo, di sini letak pusat pemerintahan cabang gohang kau yang berkuasa penuh di lembah ini. Di kanan kira pendopo merupakan deretan kamar berbentuk bundar, bangunan lain terletak di belakang ruang pendopo ini, dengan bentuk yang teratur dan rapi. Begitu banyak dan luas bangunan rumah-rumah ini, tapi sekarang tidak kelihatan bayangan seorang pun. Tentunya kekuatan mereka tadi tidak ditumplek seluruhnya untuk menghadapi dirinya, bukan mustahil ada yang menyembunyikan diri. Tepat di tengah pendopo yang membelakangi tempat duduk kebesaran, di atas dinding dihiasi setabir sutra berwarna dasar hitam bersulam sekuntum kembang BWE warna putih yang menyolok sekali, itulah pertanda khas dari gohang kau. Di bawah tabir besar ini adalah sebuah meja panjang, setabung panji segitiga kecil warna-warni menghiasi di atas meja, di belakangnya berderet tiga kursi kebesaran yang dilapisi kulit harimau, di kanan kiri sebelah luarnya masing-masing berderet lima kursi kayu jendana. Agaknya susunan pimpinan cabang keu Hongkau di sini tak ubahnya seperti perkumpulan kangkau lainnya. Jibun menerobos terus ke dalam, setelah melewati tujuh lapis bangunan, tetap tidak melihat bayangan seorang pun. Keruan darahnya semakin mendidih, kedatangannya kali ini bukan saja hampir dihanguskan, boleh dikata tujuannya menjadi sia-sia pula, keruan hatinya amat dongkol dan uring-uringan. Tianta Imoki dan ibunya berada di tangan mereka, mati hidup masih merupakan tanda tanya. Menurut apa yang dia selidiki dari sepak terjangkau loh Jin, jelas pihak Ngo Hongkau yang membantai habis semua penghuni Jib Singpo. Sekarang gak merasa, menyesal kenapa tiada satupun yang dia tinggalkan hidup untuk dikompes keterangannya, kini sumber yang diharapkan pun telah putus. Ki Yang Gok, si murid murtad pengkhianat perguruan juga lolos. Go Siang, Seng Suco terkubur di kamar tahanannya, di alam bakat tentu dia takkan bisa meram. Semakin dipikir semakin gemas hatinya, namun kenyataan sekarang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Namun dia tahu, tak mungkin Chi Yang Giong Kok ini hanya orang-orang yang terbunuh di luar tadi, lembah ini tiada jalan keluar lainnya, terang mereka menyembunyikan diri, entah di kamar rahasia atau di tempat lain yang tersembunyi. Serang dengan api. Pikiran ini berkelebat di benaknya. Api pasti dapat paksa mereka yang sembunyi itu terbirit keluar. Maka dia mulai mencari ketikan api, dari luar ke dalam, setiap tempat dia menyulut kain jendela atau barang-barang lain yang mudah terbakar. Setelah api yang disulutnya mulai berkobar semua, baru dia keluar ke lapangan kerumput di sebelah depan sana sejauh jarak panahan, di sini dia bertangku tangan menanti reaksi. Cepat api berkobar, jago merah mengamuk hebat, segala benda dilalapnya tanpa ampun. Bangunan-bangunan yang terdiri dari kayu itu walau kokoh, namun mudah terbakar, sebentar saja seluruh bangunan berlapis itu sudah terjelat api. Betul juga, sesuai dugaan Jibun, hanya dalam sekejap, bayangan orang mulai tampak berseliuran larik yang kemari. Jibun sudah ambil keputusan liat satu bunuh satu, kepergok dua bunuh sepasang. Maka di tengah kobaran api yang gemuruh itu diselingi suara jerit tangis, pekik teriakan campur aduk, suasana menjadi kacau balau. Laki-laki yang berlarian kian kemari saling terjang dan hantam sendiri demi menyelamatkan jiwa, namun mereka menjadi makanan empuk bagi Jibun. Akhirnya bermunculan juga perempuan yang menyeret anak-anak. Betapapun besar murka Jibun, terhadap kaum lemah dan anak-anak yang tidak berdosa ini, dia tidak tega turun tangan, segera dia mundur ke samping. Dengan tajam dia awasi setiap orang yang muncul. Dia harus mencari sasaran di antara sekian banyak orang untuk didengar keterangannya. Seorang kakek tua beruban dengan langkah, sempoyongan jatuh bangun ikut berlari keluar di antara rombongan perempuan dan anak-anak itu, sekian kelihatannya sudah loyo dan lemah karena usianya yang sudah lanjut. Anak-anak berjerit tangis, kaum ibu sibuk mencari putra-puterinya yang lari entah kemana, terketuk juga hati nurani Jibun. Sekonyong-konyong, tampak kakek ubanan itu berpaling sekilas sambil melirik ke arah Jibun. Cukup lirikan, metu ini sudah memberi peringatan kepada Jibun bahwa kakek tua yang pura-pura loyo ini sebetulnya adalah seorang silat yang tinggi kepandainya. Hai, kau kemari gerakannya Jibun lebih cepat dari ucapannya, kata-kata terakhir baru diucapkan, bayangannya sudah menghadang di depan si kakek. Kakek itu tiba-tiba angkat kepala, wajahnya yang penuh keriput seketika menarik pegang, mulutnya tergagap, kau, orang tua loyo seperti aku pun tidak kau letaskan, kau memang tua, tapi tidak loyo. Kemarilah dengus Jibun, gerakannya cepat sekali, tau-tau pergelangan tangan si orang tua sudah dipegangnya terus diseret ke samping, di mana terdapat batu-batu yang berserakan, setiba di tempat sepi dan tersembunyi, dia lepaskan pegangannya, dengan suara dingin gemetar diliputi emosi, dia hertanya, tua bangka, bicaralah singkat, sebutkan dulu namamu bibir si orang tua yang kering tampak gemetar, sekian lama dia megap-megap tak mampu bicara. Jibun mengancamnya dengan nada bengis, bicaralah terus terang atau kubunuh lebih kejam dari orang lain, si kakek ubanan manggut-manggut. Jibun bertanya, belakangan ini adakah orang yang lari kemari kemana maksud kata-katamu itu umpamanya ada jago-jago kalian dari cabang lain yang berkepandaian tinggi, atau ada menggusur orang luar kemari, ya, memang ada, siapa pimpinan cabang kedua dari perkumpulan kami, yaitu Kiyang Giyok. Hek Tomekar, Kiyang Giyok. Di mana dia sekarang di dalam kamar rahasia di bawah lembah yang terlarang sana, berkobar semangat Jibun, agaknya perjalanan hari ini tidak sia-sia, kalau Kiyang Giyok si murid murtad dapat dipekuk, sebagian sudah tercapai tujuannya segala teka teki bakal terbongkar seluruhnya, maka dengan suara haru dia bertanya, letaknya di belakang barisan rumah-rumah itu ya, tepat di bawah kaki bukit, di mana ada sebuah bangunan bungil, ada tanda papan yang menyatakan tempat itu terlarang bagi orang luar, baik kau boleh pergi, kau, tidak membunuhku jiwamu kuampuni si kakek menyeringai, katanya, Tegak suseng, kau melepaskan lohu, tapi lohu tidak dapat mengampuni jiwa sendiri, tamat hidup tunduk kepada musuh. Betapa aku harus berhadapan dengan para saudara yang sudah mendahului ku di alam baka. Plak tiba-tiba tangannya terayun mengepluk pecah batok kepala sendiri, memang tidak malu kakek tua ini sebagai insan persilatan yang berjiwa kesatia, setelah sadar akan kesalahan, lebih baik mati daripada hidup menjadi cercahan orang lain. Jibun geleng-geleng kepala sambil menghela nafas panjang, segera dia meluncur ke belakang kobaran api, dengan menerjang gulungan asap tebal yang mengadang jalan, dia terus melesat ke belakang, kakinya sedikit menutul, sekali lompat beberapa tombak jauhnya. Lekas sekali dia sudah tinggalkan tempat kebakaran dan masuk ke dasar jurang. Betul juga di antara bayang-bayang hutan di sebelah dalam sana lapat-lapat kelihatan sebuah bangunan mungil, di luar hutan berdiri sebuah papan batu yang bertuliskan daerah terlarang. Letak rumah kecil ini terpaut beberapa puluh tombak dengan tanah lapang yang cukup luas, seluruhnya merupakan tanah yang berlapiskan batu cadas yang dibikin rata mengkilap, tiada rumput dan pepohonan tumbuh di sini, maka kobaran api meski teramat besar di sebelah depan, hutan di belakang lembah ini sedikit pun tidak terjelat api. Jantung ji pun berdebur semakin ketas, dengan langkah mantap dia memasuki daerah terlarang. Siapa berani terobosan di daerah terlarang tiba-tiba berkumandang peringatan dari balik batu sana, dua orang baju putih segera muncul mengadang. Tanpa buka suara, dengan langkah cepat ji pun menubruk maju, di mana tangan beracun bergerak, belum lagi kedua orang ini melihat jelas siapa yang datang, tahu-tahu sudah mengaduh terus roboh terkulai dan melayang jiwanya. Bau khas yang merangsang hidung meyakinkan ji pun bahwa di dalam hutan terlarang ini ada ditaburi racun jahat yang tidak berwarna, namun ji pun yang sudah mempelajari ilmu tingkat tinggi bantok pun sudah kebal segala racun. Sekali tendang ia singkirkan mayat kedua orang terus beranjak menyusuri jalan batu menjurus ke rumah kecil itu. Rumah ini dikelilingi hutan, merupakan suatu pekarangan tersendiri dengan dipagari tembok batu, tepat di tengah dibuat pintu bundar, di dalam pintu dipajang beberapa perabot yang terbuat dari batu dan bambu. Begitu jibun tiba di pintu, empat orang baju putih, terdiri seorang tua dan tiga muda tahu-tahu menubruk tiba. Pikiran jibun hanya ingin selekasnya membekuk kiang giyok si murtad, maka dia tidak peduli siapa orang-orang ini. Kedua tangan segera bergerak menyongsong kedatangan orang-orang itu. Segulung angin keras menerpa ke depan. Keempat, orang bagai daun kering yang tersapu angin puyuh terjungkal sung sang sumbel. Tanpa hiraukan mati hidup mereka, jibun langsung menghampiri rumah mungil itu. Kau! Di tengah teriakan kaget, sesosok bayangan orang jumpalitan keluar dari balik jendela dengan gemetar. Dia bukan lain adalah kiang giyok. Terpencar cahaya kelam dari biji metu jibun, suaranya kering berwibawa, kiang giyok, agaknya sucau memberkai usahaku untuk menumpas kau, kiang giyok menyurut ke belakang bersandar dinding, wajahnya membesi kelabu, kelihatan dia terluka oleh siantian sin kang tong siang huasyo sampai sekarang belum lagi sembuh. Tegak suseng, ujarnya, apa sebetulnya yang kau bicarakan kiang giyok? Bicara soal tingkatan, kau memang lebih tinggi daripada aku, namun, aku membawa pesan dan perintah sucau, maka aku harus menunaikan tugas melaksanakan tata tertib dan hukum perguruan secara tegas, hukum perguruan. Apa maksudnya menghadapi hukum perguruan ini? Memangnya kau masih belum bertobat dan menyesal. Hektometer, kiang giyok, aku, terus terang, aku tidak tahu soal apa yang kau obrolkan, kata kiang giyok diliputi rasa heran, takut dan tak habis mengerti. Sikapnya ini menambah semangat jibun malah, bentaknya, berlututlah, terima pelaksanaan hukum perguruan ini, bergetar badan kiang giyok, semakin tebal rasa bingung dari sorot matanya. Tegak suseng, desisnya, kau ini orang apa, siapa pula aku dari mana kau hendak melaksanakan hukum perguruan atas diriku? Kau masih berani mungkir seorang laki-laki sejati berani berbuat berani tanggung jawab, aku terjatuh ke tanganmu, memang nasibku soal mungkir aku tidak sampai sepengecut itu, baik, jawablah pertanyaanku, siapakah orang tua yang kau kurung di bawah tanah di gedungmu itu? dia, siapada aku justru tanya kau aku tidak tahu. Kentut, kau murid durhaka menghadapi kematian masih belum mau bertobat, mulut kiang giyok terpentang lebar, sikapnya hambar dan penasaran, jelas kelakuan ini bukan pura-pura belaka. Keruan jibun menjadi bimbang dan sangsi, mungkinkah dalam persoalan ini ada liku-liku yang sulit dijajakit pula? Kiang giyok, betulkah kau tidak tahu asal usul orang tua itu tidak tahu, lalu dari mana kau mempelajari ilmu beracun itu? Kenapa kau mengatur jebakan dan mengurung beliau, memaksanya mengajarkan ilmu dan hendak merebut kita pelajarannya pula pelajaran ilmu dari perguruanmu? Kau dari mana jawab dulu pertanyaanku, uh, tiba-tiba kiang giyok mengeluh seram, badannya tersungkur berkelecetan sebentar terus tak bergerak, jiwanya melayang seketika. Kaget sekali jibun, cepat dia membalik badan, di mana matanya memandang, darah seketika terbawa nafsunya membunuh membara pula. Tampak seorang berdiri di ambang pintu, dia bukan lain daripada Kwe Eloh Jin, musuh besarnya. Kwe Eloh Jin, desis jibun. Sungguh kebetulan kau muncul sendiri. Kwe Eloh Jin terkekeh dingin, jawabnya, anak muda, agaknya nyawamu serap 12, sudah beberapa kali kau lolos dari kematian, kini pasti ku hancurkan kepalamu, ingin ku lihat apakah betul kau memang tak dapat mati jibun tahan perasaannya, banyak persoalan yang harus dia tanyakan dulu sebelum bertindak. Kwe Eloh Jin, jadi kau juga anggota Ngo Hang Kau ya, tidak salah, jadi majikan yang kau maksudkan itu ialah Ngo Hang Kau cu tepat sekali, sahut Kwe Eloh Jin. Dan apa alasanmu selalu ingin membunuhku? Pokoknya kau harus mati, tentang alasannya, kau tidak perlu tahu, siapa sebenarnya kau cu kalian selama hidupmu kau takkan memperoleh jawaban, Kwe Eloh Jin, agaknya semua pertanyaan tidak akan kau jawab dengan baik, terserah keadaan, baik, sebuah pertanyaan lagi, ku ingin bertemu dengan kau cu kalian, sudilah kau membawaku kepadanya, kau hanya bercita-cita kosong belaka, ketahuilah Chiang Liongko ini bakal menjadi tempat kuburan, tentunya kau juga ikut membantai orang-orang jib sing po terpancar cahaya aneh dari metu Kwe Eloh Jin, beberapa kali air mukanya berubah, lama sekali baru dia berkata dingin, apakah Siang Kuan Hang tidak memberi jawaban padamu kau memfitnah mereka, apa tidak merasa malu dan hina memfitnah? Anak muda, perlukah aku berbuat demikian kenapa kau tidak berani mengaku kenyataan memang begitu, kembali jibun menghadapi pertentangan batin siapakah sebetulnya musuh besarnya? Go Hang Kau atau Witu Hwe. Karena kedua pihak sama tidak mau mengaku, namun kedua pihak sama patut dicurigai. Dianalisa dari permulaan peristiwa ini, memang pihak Witu Hwe yang dipimpin Siang Kuan Hang amat mencurigakan, ditambah pesan ayahnya waktu terakhir kali mereka berjumpa bahwa musuh besar keluarganya adalah komplotan Siang Kuan Hang. Tapi perkembangan selanjutnya dari berbagai kejadian yang dialaminya sendiri, satu persatu menumbangkan keyakinannya semula, berbalik dia yakin bahwa Go Hang Kau lah yang membantai seluruh penghuni Jit Sing Po. Kematian ayahnya, ibunya diculik, beberapa kali peristiwa terbunuhnya diri sendiri, ketambahan Ki Yang Giok yang berselubung, teka teki bersama ayahnya, lebih menambah kerumitan persoalan ini. Tujuan KW Eloh Jin membunuh Ki Yang Giok jelas karena hendak menutup mulutnya, tapi kenapa? Persoalan yang sudah hampir terang kini menjadi gelap dan terselubung pula. Pengalaman menambah pengetahuan. Kini Jibun betul-betul menyadari, kalau mau main selidik, mencari bukti dan menguber sumber kejadian dari segala teka teki ini, dia harus menggunakan kerganas dan kejam, kalau tidak dia akan selalu menghadapi jalan buntu alias gagal total. Karena itu, wata angkuhnya yang sudah lenyap sekian lama, kini mulai bersemi pula, hawa gelap meliputi kedua alisnya, dengan suara geram dia berkata, KW Eloh Jin, kenapa ibu bundaku kalian tawan sederhana saja, untuk merajai Kang O, maka aku harus bertindak tidak kenal kesehan, walau kera keji, kejam dan kotor juga harus dihalalkan, dan bagaimana dengan Tianta Imoki sama juga alasannya, Ki Yang Giyok, kau bunuh apa juga dengan alasan yang sama? Memangnya kau ini manusia anak muda, tidak perlu putar lidah lagi. Sekonyong-konyong Jibun melompat maju sambil membentak. Agaknya sikapku terhadap kalian selama ini adalah kesalahan besar, KW Eloh Jin merasa juri, tanpa terasa ia menyurut mundur. KW Eloh Jin, sebelum melihat peti mati, agaknya air matamu takkan bercucuran, bentak Jibun seraya mendekat. Cepat KW Eloh Jin melompat mundur keluar rumah sambil terloroh-loroh, serunya, anak muda, marilah sini Jibun melejit keluar, belum lagi dia berdiri tegak, KW Eloh Jin sudah menyerangnya lebih dulu. Telapak tangan kiri menggempur, jari-jari kanan mencengkeram, enam hiatu mematikan di dada menjadi sasaran. Betapa ganas dan lihai serangannya ini sungguh amat mengejutkan. Dalam keadaan Keperet Jibun lancarkan jurus Tok Jibun Itse. Kontan KW Eloh Jin berseru heran, serangannya berubah di tengah jalan. Jibun pun berdiri tegak di atas tanah. Tujuh belas titik lima nol. Bukan. Murid angkatan empat belas. Anak muda, nasibmu memang mujur, jiwa anjingmu berulang kali lolos dari lenggutan emaut, agaknya belakangan ini kau memperoleh pelajaran baru jelas yang dimaksud adalah jurus Tok Jibun Itse yang lihai ini. Memang sejak membekal ilmu mujijat ini Jibun belum pernah berhadapan dengan lawan tangguh yang betul-betul setimpal jadi tandingannya. Tanpa hiraukan ocehan orang, Jibun menghardik, serahkan nyawamu dengan kekuatan membadai Tok Jiu Jisak dilontarkan. Kembali KW Eloh Jin bersuara heran, dengan suatu gerakan yang aneh dan gesit, tiba-tiba dia berkelebat menyingkir. Bahwa KW Eloh Jin dapat menghindarkan diri dari rangsakan Tok Jiu Jisak. Hal ini betul-betul membuat Jibun terperanjat, agaknya dalam setengah tahun ini pihak lawan juga memperoleh tambahan ilmu yang tinggi. Kalau dinilai dari kepandainya dulu, tak mungkin KW Eloh Jin mampu selamat dari serangan Tok Jiu Jisak. Sambut sejurus lagi teriak Jibun, kembali Tok Jiu Jisak dilontarkan. KW Eloh Jin menyingkir lagi dengan gerakan semula dari posisi yang tidak menguntungkan, namun mulutnya menggeram aneh, badan meliuk sambil balas menyerang sekali. Gerakan serangan ini sungguh menakjubkan, siapapun yang melihatnya pasti melelet lidah dan kagum sekali, karena semua tempat-tempat yang berbahaya di bagian depan menjadi sasaran. Jalan mundur dan kesempatan untuk balas menyerang pun tersumbat, sungguh bukan main serangannya ini. Beruntung Jibun juga memperoleh rejeki nomplok, di dalam detik-detik yang gawat itu, ilmu tingkat tinggi yang dipelajarinya baru-baru ini memperlihatkan kemujijatannya. Dalam posisi arak terdesak itu, terpaksa dialintangkan kedua telapak tangan terus bergerak melingkar. Inilah gerak pertahanan yang paling hebat betapapun ganas rangsakan lawan pasti dapat ditandingi sama kuat. Plok, 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 benturan secara berantai terjadi dalam sekejap mata, telapak tangan kedua orang saling adu kekuatan sebanyak lima puluhan kali, betapa tinggi tingkat kepandayan silat KW Eloh Jin dapatlah dibayangkan dari tingkat permainannya ini. Masing-masing pihak maklum, taraf kepandayan mereka kira-kira setanding, umpama ada perbedaan, terpautnya juga terbatas. Jibun tak habis pikir, dalam jangka setengah tahun ini entah dari mana KW Eloh Jin memperoleh ilmu kepandayan yang begini mengejutkan. Sebaliknya KW Eloh Jin juga kagum dan heran pula bahwa kepandayan Jibun entah betapa tingkat lebih tinggi dibanding setengah tahun yang lampau. KW Eloh Jin saja sudah setinggi ini kepandayannya, tentu kepandayan Gou Hang Kau Chu jauh lebih luar biasa pula. Mau tidak mau Jibun rada keder dan patah semangat, sebetulnya dia yakin dengan kepandayan terakhir yang diperolehnya sudah cukup untuk menuntut balas. Siapa nyana, satu jangkal kepandayan sendiri bertambah, satu dipapula ilmu musuh bertingkat. Untuk menuntut balas, menolong ibu dan kekasihnya, agaknya bakal sia-sia belaka. Hanya setengah tahun saja, namun tingkat kepandayan KW Eloh Jin betul-betul melampaui taraf kepandayan Tong Sian Hweslo yang tak terukur itu, bukankah perubahan ini amat menakutkan? Mau tak mau pikirannya mengingatkan Hudson yang pernah direbut lawannya ini, bukan mustahil KW Eloh Jin sudah berhasil mendapat inti rahasia pelajaran silat yang terkandung di dalam hati Buddha itu. Kemungkinan ini amat besar, sayang awak sendiri terlalu asing terhadap permainan silat Pek Chok Sini. Kalau tidak dirinya tentu tidak akan melawan musuh secara merabah-rabah, karena itu tanpa terasa mulutnya berteriak, KW Eloh Jin, ilmu yang terkandung di dalam Hudson sungguh bukan kepala menghenatnya. KW Eloh Jin melenggong sebentar, lalu katanya sinis, betul, jagad seluas ini, memangnya siapa yang mampu melawanku lagi belum tentu, akulah lawanmu seru jibun. Tok Jiu Semsek, Jurus ketiga, akhirnya dia lontarkan dengan dilandasi sepenuh tenaga. Inilah senjata terakhir yang paling diandalkannya, merupakan puncak tertinggi dari segala gemblengan yang pernah dialaminya. Kalau senjata terakhir ini juga tidak mampu merobohkan musuh, segala persoalan tidak perlu dibicarakan lagi. Jurus ketiga ini dinamakan Giamong Yan Hek, Raja Akhirat Menjamu Tamu. Sesuai dengan namanya, merupakan jurus serangan mematikan yang melampaui segala ilmu silat yang pernah berkembang di kalangan bulim. Begitu jurus ini dilontarkan, Sorot Metukawe Eloh Jin seketika mengunjuk rasa ketakutan, boleh dikatakan tanpa banyak pikir lagi bergegas dia berkelebat mundur. Ngekta urung mulutnya mengerang kesakitan, badam pun sempoyongan tujuh-delapan langkah jauhnya, darah meleleh dari mulutnya. Berkobar semangat Jibun, sebat sekali dia bergerak pula. Tapi sekali melejit dan jumpalitan ke belakang, tahu-tahu Kwe Eloh Jin sudah melenting ke dalam hutan dan lenyap. Lari kemana bentak Jibun sambil mengundak, namun bayangan Kwe Eloh Jin sudah lenyap di balik hutan. Marah dan benci mengaduk hatinya hampir gila Jibun dibuatnya saking gemas, menghadapi musuh yang licik, licin dan kejam ini. Jibun betul-betul menyadari bahwa tindakannya masih kurang tegas. Dengan lolosnya Kwe Eloh Jin kali ini, pihak Go Hang kau pasti mengerahkan segala kekuatannya untuk menghadapi dirinya. Untuk mencari tahu letak markas pusatnya, tentu akan lebih sukar lagi. Kematian Tiang Giyok paling menyakiti hatinya, pesan dan tugas perguruan yang dibebannya terang sudah gagal. Murid murtad tak bisa dihukum sesuai peraturan yang berlaku. Betapapun dia belum mencapai tujuan untuk membersihkan nama baik perguruan. Dia meiangkah balik ke bilik bambu itu, berdiri melongo mengawasi jenazah Tiang Giyok. Tiba-tiba matanya terbeliak, didapatinya tubuh Tiang Giyok masih bergerak, napasnya belum putus, kaki tangan masih bisa bergerak. Sungguh girangnya seperti putus lotre, bergegas dia jongkok dan menopang kepala. Jibun lalu salurkan tenaga dalam ketubuh orang sehingga menambah harapan hidup Tiang Giyok, meski itu hanya sementara saja. Lekas sekalinya wa Tiang Giyok sudah diseret kembali dari perjalanan menuju ke akhirat, pelan-pelan dia membuka mata. Dalam hati Jibun sudah berkeputusan untuk menolong jiwanya terang. Tiada harapan, tapi cukup puas kalau dapat menunaikan tugas perguruan saja. Jibun tekan urat nadiki yang Giyok, hawa murni disalurkan dengan tenaga yang cukup besar, dia tahu tipis kesempatan untuk menolongnya supaya bicara. Sekali cekalan tangan dilepas, jiwa orang pasti melayang, sebaliknya hawa murni tersalur melampui batas, orang juga tidak akan tahan, bahwa Tiang Giyok masih kuat bertahan hidup untuk kesetiaan detik lamanya sudah merupakan suatu keajaiban. Sedetik pun tak boleh terbuang percuma, maka segera ia bertanya, Tiang Giyok, kau tahu apa dosamu gemetar bibir Tiang Giyok? Suaranya lirih seperti bunyi ngamuk, tidak tahu, beringas dan mendelik Jibun, katanya, sudah mendekati ajal kau tetap tidak bertobat-ber-bertobat, karena apa durhaka terhadap leluhaur dan menipu guru, kau melanggar banyak pantangan perguruan, mungkin, kau yang salah, kau, dari perguruan, mana mulut Jibun sudah terbuka, namun dia urungkan kata-katanya, tak boleh dia sembarangan menyebut nama perguruannya, ini pun salah satu larangan, maka ia ganti Kero mengajukan pertanyaan, di mana tokeng yang kau peroleh apa? Tokeng apa ya? Katakan, di mana kau simpan aku tidak tahu, gemes dan mendongkol Jibun, hardiknya bengis, dari mana ilmu beracun yang kau yakinkan diajarkan, oleh kau cu sendiri, bergetar hati Jibun, perkembangan ini lagi-lagi di luar dugaannya, kalau demikian murid murtad perguruan, gohong kau cu adanya, sungguh mengerikan dan sukar dibayangkan, ia harus cepat menggunakan kesempatan terakhir yang masih ada untuk mencari sumber yang tepat, maka dia bertanya gugup, katamu diajarkan oleh kau cu, siapa kau cu mu entah, tiada yang tahu, ki yang giok, orang-orang seperguruanmu tidak segantun tangan menamatkan jiwamu untuk menutup mulutmu, kenapa kau masih menyimpan rahasia ini, aku betul-betul tidak tahu, kau, kau cu amat misterius, di mana markas besar goheng kau di belakang puncak, siongsan, aok tiba-tiba suaranya terputus seperti tenggorokan tersumbat, laksana lampu kehabisan minyak, jiwanya telah melayang, Jibun berdiri, dia menarik napas panjang, beruntung telah diperoleh sedikit keterangan, betapapun luasnya daerah pegunungan di belakang puncak siongsan, akhirnya pasti dapat diselidiki dan ditemukan, setelah ada tujuan tertentu, tak perlu dia bekerja secara serampangan lagi, ia pikir agaknya suco memberikan berkahnya sehingga ki yang giok masih sempat dikorek keterangannya, kalau tidak murid murtad perguruan akan bebas berbuat kejahatan tanpa ada yang dapat menumpasnya, selakanya dirinya salah menuduh dia sebagai murid pengkhianat, ia sudah mati, segala persoalan pun himpas, Jibun tenangkan pikiran, kembali dia merangkai rencana, bahwa Ngo Hang Kau Chu adalah orang yang mendapatkan tokeng, ini jelas tak salah, jadi dia pula lah murid ke generasi tingkat ke-14 yang dipenujui girls yang sebagai calon penggantinya yang harus melakukan tugas rutin menyerem pet bahaya untuk mendapatkan rejeki nomplok, sayang girls yang ditipu dan dibikin cacat, dipaksa menyerahkan ilmu perguruan, semua ini adalah perbuatan dan dosang Jumbo Hang Kau Chu. Sudah puluhan tahun yang lalu ayahnya memperoleh ilmu beracun ini, sebaliknya Jumbo Hang Kau baru berkembang dalam beberapa tahun terakhir ini, mungkin ayahnya dulu punya hubungan luar biasa dengan Ngo Hang Kau Chu ini tentang kematian ayahnya, dan beruntun dirinya mengalami pembunuhan, tentu Ngo Hang Kau Chu sendiri yang bisa memberikan jawaban. Dengan analisa yang meyakinkan ini, maka pihak yang membantai orang-orang Jib Sing Po Terang adalah pihak Ngo Hang Kau, tapi kenapa ayahnya Tempo Hari mengatakan pihak Ngo Hang Kau? Ayahnya Terang tidak akan membela musuh yang menghancurkan keluarganya sendiri. Namun kenyataan justru bertentangan satu sama lain, sungguh sukar diselami. Mau tidak mau dia lantas teringat pada Biao Jiu Sian Singh, paling tidak maling sakti ini pasti dapat membongkar teka-teki ini. Biao Jiu Sian Singh dapat mengubah diri dengan samaran beratus rupa, gerak-geriknya sukar dijajaki, kecuali dia unjuk diri sendiri, biasanya sukar mencarinya. Sudah tentu nasib I Bunda dan Tianta Imoki tetap merupakan topik pemikirannya, gelisah pun tak berguna. Perkembangan terakhir ini juga diluar dugaan semula, yang terang usahanya kali ini sedikit banyak telah mendapatkan hasil yang cukup besar artinya bagi usaha selanjutnya untuk menyelusuri jejak musuh. Tanpa sadar kakinya bergerak pergi dan lekas sekali ia sudah berada di luar Chiang Leongkok. Setelah menentukan arah, ia siap menuju ke Siong San, namun pikirannya tiba-tiba teringat suatu hal cukup penting pula. U I Bing pernah bilang bahwa pamannya Chiang Wee Bin sedang pergi ke Chong Leng Sem mencarikan obat untuk menawarkan racun Bu Ing Cui Sim Jiu, supaya dirinya bisa kembali menjadi manusia awan umumnya. Danau setan yang dituju dan dicarinya itu hanya ada di dalam dongeng. Di sana katanya bisa memperoleh buah rumput bergaris semas, namun sudah tiga bulan lamanya beliau belum kunjung pulang. Sudah tentu tujuan utama Chiang Wee Bin dalam usahanya ini adalah demi kebaikan puterinya yang dijodohkan pada dirinya, namun kebaikan dan budi ini takkan bisa dihapus demikian saja, jika orang mengalami sesuatu, selama hidup ini jiwanya pasti tertekan. Tujuan mencari Gou Hang Kau tidak boleh ditunda, tapi perjalanan ke Danau Setan juga tidak boleh terlambat. Sudah setian lama Tianta Imoki terjatuh ke tangan Gou Hang Kau, nasib apa yang menimpanya, sukar diramalkan, kalau terjadi sesuatu yang merugikannya, selama hidup ini dirinya pun akan merana. Siong San terletak di timur laut, sebaliknya Danau Setan terletak di Siam Sai, itu berarti dia harus menuju ke barat, arah yang berlawanan. Dari sini ke Chong Lemsan, paling cepat satu bulan baru dapat mencapai tempat tujuan, dalam sebulan ini perubahan apa yang akan dialami Ibunda dan Tianta Imoki. Tapi demi dirinya, Paman Chi yang telah menempuh perjalanan sejauh itu, menempuh marah bahaya lagi, keluarga sendiri dirampok habis-habisan juga tidak dipedulikannya, mati hidupnya masih sukar diramalkan, melakukan, relakah dia berpeluk tangan tanpa bertanggung jawab? Ia jadi bingung, maju mundur serba susah baginya. Siong San hanya ratusan li saja dari sini, menurut perhitungannya, kalau dia tempuh perialanan ini dengan kecepatan tinggi, paling-paling dua hari dua malam sudah mencapai tujuan. Setelah dipertimbangkan secara masak, dia berkeputusan pergi ke Siong San lebih dulu. Entah berapa jauh ia berlari-lari, lambat laun terasa perut mulai lapar, baru sekarang dia sadar sudah sehari semalam dia tidak makan sebutir nasipun, rangsum kering yang dibawanya sudah habis dimakan sebelum dia memasuki Chi yang liongkok. Selepas mata memandang, hanya gunung gemunung yang serbaliar dan belukari yang belum terinjak manusia. Agaknya untuk mencapai tempat yang ada penduduk atau perkampungan harus menempuh perjalanan sehari paling cepat. Walau kekuatan badan masih kuat bertahan, namun rasa lapar perutnya sungguh tidak enak. Dalam keadaan keperat dia berpikir minum air gunung untuk menahan lapar juga mending, maka dia lantas berlari ke selokan di bawah jurang sebelah depan sana. Sekonyong-konyong sesosok bayangan semampai berkelebat dan tahu-tahu sudah meluncur di hadapannya. Lekas jibun mengeram langkahnya. Waktu dia melihat jelas, kiranya seorang gadis belia berusia 17 tahun, berwajah jelita, namun di antara lirikan matanya nampak wataknya yang genit dan pasti pandai main asmara, terang gadis ini bukan perempuan baik-baik. Apalagi gadis secantik ini muncul di gunung belukar yang tidak pernah diinjak manusia, tentu dia bukan perempuan sembarangan, bukan mustahil sebangsa siluman atau di demit. Sekian lamanya gadis baju hijau ini mengawasi jibun, akhirnya ia unjuk senyum manis mesra, suaranya merdu, siau hiap ini siapa namanya jibun terlonggong, sahutnya, chai hei si ji, gadis itu cekikikan, katanya dengan gaya yang memikat, jisau hiap, apakah kau tidak kesasar jibun melengat, serunya, apa, aku salah arah? Apa maksudmu? Tentu saja salah arah, ketimur adalah arah untuk keluar gunung, seharusnya kau menuju ke selatan, seperti digerujuk air dingin kepala jibun, bahwasannya dia tidak tahu apa maksud perkataan gadis baju hijau ini, jawabnya ingin tahu, kenapa aku harus menuju ke selatan jisau hiap, terus terang aku bermaksud baik memberi petunjuk kepadamu, nona tahu kemana chai hei hendak pergi? Apapula tujuanku sudah tentu aku tahu, kaget dan heran jibun, gadis ini muncul secara mendadak, kata-katanya pun mengandung arti yang sukar di selami. Sungguh luar biasa gadis ini. Gadis baju hijau melirik genit, katanya pula dengan gaya elman jisau hiap, kau tidak percaya jibun menjadi mual menghadapi sikap genit ini, suaranya dingin, dari mana nona bisa tahu gadis baju hijau mendekat dua langkah, sepasang biji matanya sebening kaca berkedip-kedip pada jibun, seperti seekor kucing yang mengincar ikan asin, katanya cekikikan, bukankah kau hendak bersembah sujud kepada San Lemli Sin jibun tertegun? Tanyanya tidak mengerti, apa itu San Lemli Sin, perempuan sakti pegunungan, bertaut alis gadis baju hijau, ganti dia yang mengunjuk rasa heran, katanya, masakah bukan kesana tujuanmu selamanya belum pernah Cai Hei mendengar nama San Lemli Sin segala? Lalu untuk apa kau berada di atas gunung ini? Aku kebetulan lewat saja, inilah pertemuan aneh yang dinamakan ada jodoh, ku harap Siau Hiap tidak menyianyakan kesempatan baik ini, kata-kata ini menimbulkan daya tarik bagi hati jibun, tanyanya, siapakah sebenarnya San Lemli Sin SSSS telekas gadis baju hijau angkat jari ke depan mulut mencegah jibun bicara lebih lanjut, katanya, kalau dia sudah disebut sakti bagai malaikat, jangan kau menyebutnya sebagai manusia biasa, kata-kata Siau Hiap barusan terlalu sembrono, nona, ujar jibun tertawa lebar, walau Cai Hei ini orang awam yang kasar, tapi pernah juga membaca buku, soal setan dan malaikat segala, apa betul ada di dunia ini soal ada atau tidak boleh kau buktikan sendiri. Nah, Siau Hiap melihat puncak tunggal yang mencakar langit itu ya, kenapa San Lemli Sin bersemayam di puncak itu, sebulan yang lalu, mendadak beliau memperlihatkan kesaktiannya, siapapun boleh naik kesana mengagungkan beliau, kalau nasibmu baik, mungkin kau bisa ditarik menjadi dewa gunung, betapa banyak orang-orang yang berduyun-duyun kemari, tak terhitung jumlahnya, dalam hati jibun geli, namun lahirnya tetap wajar, katanya, kalau orang sudah diangkat jadi dewa gunung, lalu bagaimana tentunya banyak sekali manfaat yang bakal diperolehnya, manfaat apa kabarnya demikian saja, sampai di mana manfaatnya aku sendiri belum tahu, menurut pendapat Nona apakah Chai Hei ini bakal diterima oleh San Lemli? Sin Siau Hiap begini tampan, berbakat lagi, pasti kau bakal ketiban rejeki, bicara sejauh ini, masih belum ku tanya nama harum Nona aku bernama Liu Gim Gim, pernah apa Nona Liu dengan San Lemli Sin itu? Oh, tidak. Siau Hiap jangan menduga yang bukan-bukan aku pun mengikut orang banyak kemari, hendak sembah sujud kepada beliau, kulihat Siau Hiap kesasar kemari, karena iseng sengaja ku susul dan, ah, mungkin aku terlalu bawel, jibun menduga dalam hal ini tentu ada latar belakangnya, munculnya gadis ini tentu punya tujuan dan ada sebabnya, namun dia pura-pura tidak tahu, katanya, kalau begitu Cai Hei jadi ketarik hendak membentur rejeki, semoga siangkong berhasil mendapatkan rejeki baru terdengar suaranya, tahu-tahu jibun merasa pandangannya kabur, bagai bayangan setan saja gadis baju hijau sudah berkelebat hilang, keruan jantungnya berdebar keras sekali, mulut terpentang dan matlah, terkesima, sungguh kejadian aneh luar biasa. Di siang hari bolong, seorang masakah bisa lenyap tanpa bekas dari pandangan mata, malah hidungnya masih mengendus bau harum semerbak, mungkinkah ini hanya impian belaka? Jibun celingukan, suasana di atas gunung sepi, sinar matahari mencorong terang, namun bayangan apapun tiada dilihatnya. Ia menjubelek di tempatnya sampai setian lama. Betulkah ada setan dan malaikat di dunia ini mungkin gadis ini memang diutus untuk memberi petunjuk kepadaku? Waktu kecilnya memang sering mendengar dongeng dari makinang, katanya Seng Dewi sering menampakkan diri terhadap orang-orang yang berjodoh, lalu bayangannya tiba-tiba lenyap setelah timbul pusaran angin lembut. Betulkah ada kenyataan ini? Tanpa terasa pandangannya tertuju ke puncak gunung yang jauh di selatan sana, rasa ingin taunya semakin berkobar. Rasa lapar sudah terlupakan, tanpa sadar segera ia berlari menuju puncak di selatan itu. Kira-kira semasakan air mendidih, dia sudah tiba di bawah gunung, waktu dia memandang ke atas, dilihatnya bentuk puncak tunggal ini memang luar biasa, berbeda daripada keadaan gunung umumnya. Puncak gunung ini besar dan luas, sebaliknya bagian bawahnya semakin mengecil, mirip benar dengan sebuah menara yang diputar balik letaknya. Tingginya tak terukur, puncaknya berselubung mega, memang bentuk dan keadaannya mirip sekali dengan gunung kediaman malaikat dewata. Tak kala itu bayangan seorang tampak sedang bergerak-gerak di lamping gunung, waktu ditegasi, kiranya seorang tua, setiap langkah kakinya pasti menyembah sekali, kira begitulah dia terus menggeromet ke atas gunung, betapa sujud dan khidmatnya, jelas kelihatan dari tingkah lakunya. Tak kala Jibun mengawasi dengan melenggong, tampak bayangan seorang tiba di bawah kaki gunung pula, kiranya seorang busu berusia tahun 1930-an, namun sikap busu ini juga sangat sujud, prihatin dan amat berhati-hati. Sekian lama dia mendongak mengawasi puncak gunung, tiba-tiba dia membuka ikatan pedang dipinggang dan terus dibuang begitu saja di tanah, setelah membetulkan pakaian, ia pun tinggalkan kantong rangsumnya. Melihat rangsum ini segera rasa lapar Jibun bergolak pula, cepat ia maju menyapa, saudara, bolahkah cahai hei mohon sedikit rangsum keringmu ini? Busu itu seperti tidak mendengar, tidak berpaling dan tidak melirik, bersuara pun tidak, tahu-tahu dia lempar kantong rangsum itu ke arahnya. Lekas Jibun menerimanya, sikapnya rada kikuk, baru saja dia hendak menyatakan terima kasih, busu itu sudah berlutut dan menyembah, lalu mulai naik ke atas gunung, setiap tiga langkah menekuk lutut menyembah tiga kali, begitulah seterusnya. Ingin Jibun tertawa, namun tak bisa tertawa, tanpa sungkang-sungkan segera ia mendekati kantong rangsum itu, setelah dibuka ternyata makanan yaat di bawah busu ini sangat lezat. Isinya adalah setengah ekor kelinci panggang, kira-kira setengah kilo dendeng sapi dan sebuah bakpao yang besarnya satu piring. Setelah dimakan seluruhnya, perut pun sudah kenyang, waktu dia angkat kepala dilihatnya busu tadi baru tiba kira-kira setengah li. Jibun lari ke pinggir sungai untuk minum menghilangkan dahaga. Manusia itu besi, dan nasi adalah baja, setelah perutnya kenyang, semangatnya menyala. Dalam hati Jibun merasa heran dan curiga, betapapun dia tidak percaya adanya malaikat perempuan segala. Memang dunia persilatan ini banyak diliputi serba-serbi keanehan, namun semua itu hanyalah permainan orang-orang persilatan itu sendiri yang ingin angkat nama atau mempermainkan orang lain. Setelah bimbang sebentar, akhirnya Jibun meleset ke atas puncak. Lekas sekali busu tadi telah disusulnya, tampak busu itu mengawasinya dengan pandangan kaget heran, geleng-geleng kepala, lalu melangkah dan menyembah lagi. Sekaligus Jibun berlari-lari sejauh tiga li, jaraknya dengan puncak sudah tidak jauh lagi, pemandangan di sini pun sudah jauh berubah. Setelah dekat keadaan lebih jelas, puncak ini menjulang tinggi mencakar langit sukar diukur karena puncaknya yang tertinggi diselubungi awan yang bergulung-gulung. Bagian bawah yang semakin mengecil dari kaki bukit ini tampak bagian tengah dibuatkan undakan batu yang lurus ke atas. Entah berapa undakan itu, kecuali jalan undakan yang dibuat di tengah lekukan alam ini, tiada tempat lain yang dapat dibuat naik ke atas, karena begitu curam, kerapun takkan mungkin manjat ke sana. 17.51 Malaikat Perempuan Penunggu Gunung Tempat di bawah undakan batu adalah sebidang tanah yang miring seluas puluhan tombak, di sini orang-orang yang bergiliran naik ke atas puncak menunggu dengan sabar, kira-kira ada puluhan orang yang berlutut di sana sini, setiap orang begitu sujud dan patuh sekali, mengawasi puncak yang tidak tampak bayangannya. Diam-diam Jibun berpikir, cukup seorang yang memiliki dasar ilmu silat berjaga di sebelah atas, betapapun tinggi lekang seorang juga pasti sukar naik ke atas dengan selamat. Kebetulan diihatnya bayangan seorang beranjak turun dari undakan batu, kelihatan lesu dan bergontai langkahnya, terus turun gunung, agaknya dia tidak berjodoh untuk mendapat berkah dari malaikat perempuan, tampak seorang yang berlutut di sebelah kiri depan menyembah tiga kali, bergegas dia melangkah ke arah undakan batu dengan munduk-munduk, lalu manjat ke undakan itu. Orang-orang yang berada di lapangan ini sama menoleh ke arah Jibun, sikap Jibun angin-anginan dan tidak menampakkan sikap menghormat. Semua merasa heran dan kaget. Kebetulan bagi Jibun, ia pun awasi setiap orang yang berada di sekitarnya, ternyata kebanyakan anak-anak muda dari golongan persilatan. Tiba-tiba pandangannya tertarik pada seorang pengemis yang meringkuk di sebelah kanan, agak jauh di sana, pengemis ini sedang tidur dengan mengorok keras. Melihat pengemis ini hampir saja Jibun tertawa, karena dia bukan lain sama Ransian Tianhek Uibing. Walau sudah berubah bentuk lain, namun Uibing tetap mengenakan pakaian lama waktu dia menyamar pengemis tua mati satu, buntalan kain yang berbentuk bundar dan persegi di atas punggungnya merupakan tanda yang khas, karena kedua buntalan bundar persegi inilah maka sekilas pandang Jibun lantas mengenalinya. Agaknya Uibing sedang mimpi muluk, dia tidak melihat kedatangan Jibun. Pelan-pelan Jibun menghampiri dan duduk di samping Uibing. Tiba-tiba Uibing membuka matu dan berteriak tertahan, Hi, kau pun kemari Jibun manggut-manggut sambil tersenyum, katanya, tak nyana bertemu di sini, kau pun ingin bersujuk pada malaikat perempuan. Anggaplah begitu, to aku kira, sama-sama, hal ini tak usah dibicarakan, apakah Paman Chiang Uibing sudah ada kabarnya tiada, mungkin mengalami sesuatu. Setelah menyelesaikan suatu persoalan, Xiao Teh akan menyusulnya ke Chong Lemsan. Bagaimana gurumu beliau juga tiada kabar ceritanya, apa yang akan Toa Ko lakukan di sini Uibing menuding dengan ujung bibirnya ke arah undakan, katanya, aku tidak berjodoh, belum lagi sampai di atas sudah dipukul mundur lagi, Oh, jadi ada yang jaga di atas sana? Kira-kira demikian, dari atas menyerang ke bawah, posisinya jauh lebih menguntungkan, kemampuanku amat terbatas, tak bisa berbuat apa-apa, agaknya jago lihai yang berjaga di atas. Bagaimana keadaannya? Entahlah, tiada yang tahu, biarlah siyaute mencobanya orang-orang ini sudah mendapatkan nomor, yang datang duluan lebih dulu naik ke atas, kau mungkin harus tunggu sampai besok pagi, Jibun mengerut kening, matanya menyapu sekelilingnya, katanya, ada jalan lain mana mungkin, tiada tempat berpijak, siyaute yakin bisa mencobanya, kukira tidak setimpal kau menempuh bahaya, ujar Uibing menatap Jibun sekian lama, mungkin kau bisa berhasil namun aku khawatir ada serangan yang membokong, perhatian yang tulus hati ini betul-betul mengetuk sanubari Jibun, katanya sungguh-sungguh, to aku, siyaute akan berhati-hati, pelan-pelan dia lantas berdiri. Tiba-tiba Uibing menarik Jibun terus diseret ke belakang sebuah pohon. Jibun kaget, tanyanya, ada apa ada orang datang, jangan kau menampilkan diri lebih dulu, siapa yang datang, Gauhang Suciya, dari celah-celah gedaunan Jibun mengintip ke sana, betul juga dilihatnya seorang pemuda berbaju sutera, seperti tiada orang lain di sekitarnya langsung berlenggang ke arah undakan. Memuncak amarah Jibun, desisnya geram, biarku bunuh manusia keparat ini, lekas Uibing menariknya, bujuknya, Hyante, jangan terburu nafsu, biar dia membuka jalan, pasti akan ada tontonan yang menyenangkan, sementara itu Gauhang Suciya tadi langsung telah menuju ke undakan, seorang laki-laki muka merah yang berlutut di bawah undakan seketika mengerung gusar, anak muda, apa yang hendak kau lakukan, Gauhang Suciya berhenti memutar badan, katanya dingin menghadapi laki-laki muka merah yang berlutut, mulutmu harus bicara yang bersih tahu. Laki-laki muka merah mengertak gigi, agaknya dia menekan perasaan, namun suaranya mengandung kemarahan yang meluap, anak keparat, segala urusan harus menurut aturan, kau datang belakangan harus santri, sikapmu ini sungguh kurang ajar, memangnya peduli apa dengan kau bapakmu ini ingin mengajar adat padamu, belum habis dia berbicara, lak, disusul suara jeritan keras, laki muka merah itu terguling oboh sejauh delapan kaki, darah bercucuran dari mulutnya, mukanya yang merah menjadi kelam, pipinya bengap sebesar manggok, jibun sudah hendak memburu keluar, namun uibing menekan pundaknya. Perbuatan kasar semena meneng Goheng Suciya menimbulkan kemarahan umum, tujuh delapan orang kontan berjingkrak gusar sambil mengepal tinju. Goheng Suciya malah bertolak pinggang, wajahnya tersenyum sinis. Seorang laki-laki berbadan besar seperti kerbau tiba-tiba menggeram gusar, anak kelinci, biar tuan besarmu mengajar adat, sambil mengayun tinjunya sebesar manggok terus menjojoh ke dada pemuda baju septera, begitu keras ayunan tinjunya sampai mengeluarkan deru angin, betapa dasyat pukulannya ini sungguh amat mengejutkan. Belang, dibarengi pekek mengerikan, tau-tau raksasa itu sendiri yang terpental roboh celentang, jiwanya seketika melayang. Tidak kelihatan Goheng Suciya bergerak, kedua tangan masih bertolak pinggang, hanya dada yang dibusungkan menerima pukulan secara telak, namun sikapnya seperti tidak terjadi suatu apa. Keruan kejadian ini membuat seluruh hadirin melongo kaget dan juri, mereka yang tadi menggulung lengan siap mengajar pemuda kurang ajar ini menjadi kuncup nyalinya. Dengan pandangan menghinang Goheng Suciya menyapu seluruh hadirin, lalu sambil menjengek dia putar tubuh terus manjat ke atas sudakan. Kelihatannya dia melangkah lamban, namun kenyataan tubuhnya melayang seperti anak panah meluncur, hanya sekejap metel bayangannya sudah lenyap di telan awan. Suasana tanah lapang menjadi sunyi, namun kini ketambahan sesosok mayat manusia yang tidak terurus. Hampir melotot biji metel jibun menyaksikan kekejaman pemuda baju sutra tadi, sayang dia ditahan oleh Uibing, sehingga tak terlampias rasa gusarnya. Coba selihat kata Uibing lirih. Segulung bayangan tiba-tiba bergelinding turun dari atas undakan, akhirnya terbanting diam di bawah kaki undakan. Kiranya Goheng Suciya yang tadi manjat ke atas jiwanya kini sudah melayang, punggungnya ketambahan beberapa huruf merah yang menyolok dan mengejutkan, mati bagi yang kurang ajar, sama berubah rona muka hadirin, jibun sendiri juga terkejut, kepandayan silat Goheng Suciya pernah dilawannya, dan terhitung kelas wahid. Namun hanya sekejap metu dia sudah mampus dibuatnya, peduli yang membunuhnya di atas bukit tadi manusia atau malaikat, yang terang kejadian ini cukup seram dan mengerikan. Kalau puncak ini tempat semayam para malaikat, tiada alasan untuk menyebar kabar angin mengundang sekian banyak orang untuk membuat tonar di sini. Jikalau manusia, apapula tujuan dari permainan ini? Sebetulnya dengan ginkang pusaran angin yang dimiliki jibun bukan soal sulit untuk manjat ke atas puncak tanpa melalui undakan langit ini. Namun sekarang dia ganti haluan semula, dia ingin manjat ke atas lewat undakan ini, dia ingin tahu bahaya apa yang mengancam setiap insan yang naik ke sana. Tau aku, katanya, biar aku mencobanya, hiyam teh harus berhati-hati, siyau tetau, sebat sekali dia melompat dan melesat ke arah undakan, karena adanya peristiwa yang dialami Gouhang Suciya, maka tiada orang lagi yang merintangi jibun. Mereka tinggal diam saja mengawasi jibun dengan penuh perhatian. Jibun menghimpun hawa murni, badannya seringan burung walet, dengan enteng dia melayang naik melalui undakan. Kelihatan sikapnya wajar dan tenang-tenang saja, namun hatinya merasa gundah dan jantungnya dak dikduk. Kekuatan lewakannya sudah dikumpulkan siap menunggu segala perubahan yang mungkin menimpa dirinya. Undakan ini lurus lempeng menanjak curam ke atas, lebarnya hanya empat kaki, kedua sisinya dipagari dinding batu gunung yang licin mengkilat laksana kaca, kerap pun takkan mampu manjat ke atas, hanya undakan satu-satunya jalan untuk naik ke atas. Jibun terus berlari-lari dengan tangkas dan enteng, lekas sekali dia sudah hampir mencapai puncak, jaraknya tinggal puluhan tombak lagi. Waktu ia mendongak, tampak undakan alam ini seolah-olah sudah bertautan dengan langit, sebuah papan batu yang besar sekali berdiri di ujung undakan. Empat huruf besar dengan tulisan gaya kuno berjajar melintang tempat semayam malaikat perempuan. Kecuali keempat huruf ini tiada kelihatan apa-apa lagi. Sekilas Jibun menghentikan langkahnya, ia bimbang apakah harus menerjang terus ke atas atau bersuara mohon bertemu. Tiba-tiba dari atas puncak sana berkumandang suara, malaikat perempuan memanggil Ji Siou Hiap, mendengar Ji Siou Hiap, Jibun lantas tahu pembicara adalah seorang jago silat dari Buen, seketika bangkit nyali Jibun, namun hatinya merasa heran pula, bahwa nama dirinya sudah diketahui, ini sungguh membingungkan. Segera dia mengejot kaki melayang maju pula dengan beberapa kali lompatan. Akhirnya dia tiba di bawah papan batu besar, di mana matanya menjelajah, seketika mengkirik bulu kuduknya. Tampak dua kakek yang berbentuk aneh, laksana dua patung raksasa, masing-masing berduduk di kanan-kiri undakan, keduanya memejamkan matu bersimpuh tak bergerak. Kedatangan Jibun seperti tidak diketahui oleh mereka. Jibun tenangkan diri, waktu dia memandang ke depan, kiranya luas puncak bukit ini kira-kira ada satu haktar. Batu-batu aneh tersebar di mana-mana, pohon-pohon cemara bertebaran. Tepat di tengah sana berdiri sebuah bangunan berleteng, atapnya dihiasi naga dan burung hong, bentuknya tak ubahnya seperti kelenteng, tapi megahnya tidak kalah daripada istana raja. Bayangan seorang semampai tampak berdiri di jalanan kecil yang menuju ke leteng megah itu. Jibun disonggong dengan senyuman manis. Begitu melihat orang ini lebih yakin dan mantap hati Jibun akan dugaan semula, karena orang yang menunggu dirinya ini bukan lain adalah gadis baju hijau yang mengaku bernama Liu Gim Gim. Serunya segera, nona Liu tidak nampak lagi sikap genit Liu Gim Gim. Sahutnya setelah memberi hormat, atas perintah Li Xin, silakan Xiao Hiap masuk menghadapnya, apa betul Cai Hai ada jodoh tanya Jibun geli dan mengada-ada. Mungkin, silakan ikut hamba, ujar Liu Gim Gim dengan tertawa manis. Silakan tunjuk jalan, kata Jibun. Liu Gim Gim langsung membawa Jibun naik ke loteng, setelah melewati serambi berpagar batu putih, mereka tiba di depan pintu sebuah ruangan besar. Empat gadis baju hijau dengan sikap hormat berbaris di depan pintu, masing-masing memegang kebutan, pedang, mistar, dan alat tabuhan. Bentuk luar bangunan ini sudah megah, ternyata pajangan dan perabot yang ada di dalam jauh lebih mewah lagi. Dari luar tak kelihatan ada bayangan orang di dalam. Liu Gim Gim berhenti beberapa langkah di luar pintu, katanya penuh hormat, Jis Yau Hiap mohon bertemu, Liu Gim Gim menyikir memberi jalan. Keempat, gadis baju hijau tadi juga berpencar ke kanan-kiri. Hati Jibun menjadi tegang, karena mengikuti rasa ingin taunya saja dia meluruk ke tempat ini. Tujuan yang pasti tiada, juga tiada maksud-maksud tertentu, soalnya dia tidak tahu siapa sebetulnya orang yang tersembunyi di balik semua kejadian ini. Namun dalam hati ia tetap yakin bahwa tiada malaikat segala di dunia ini, kehadiran Liu Gim Gim sudah merupakan bukti bahwa orang di belakang layar pasti juga seorang persilatan, cuma dari keadaan yang dihadapinya ini, jelas dia pasti bukan orang sembarangan. Pelahan-lahan dia melangkah masuk, lalu berdiri tegak sambil bertangku tangan menghadap kain Gordon. Terdengar suara merdu yang menarik di belakang tabir berkumandang pula, Jibun, apa maksudmu kemari Jibun kaget bukan main, sekali buka mulut orang sudah menyebut namanya, jelas sudah tahu asal-usul dirinya, pula suara orang ini tidak terasa asing baginya. Namun dalam waktu singkat ini sukar dia memikir di mana pernah dengar suaranya, sejenak dia ragu-ragu, lalu karanya, anak buahmu sendiri yang membawaku kemari, jadi karena ketarik dan ingin tahu saja ya, boleh dikatakan demikian, apapula permintaanmu sekarang, ingin melihat pamur malaikat perempuan yang sebenarnya, hanya itu saja? Ketahuilah, manusia biasa mana boleh berdekatan dengan malaikat, masakah begitu mudah terlaksana keinginanmu, jadi kau masih tetap mengagulkan diri sebagai malaikat segala, apa maksudmu tiada maksud apa-apa, walau cahai orang bodoh, tidak pernah ku percaya adanya malaikat segala, jadi kau anggap aku ini manusia biasa, malah sebelum ini kita pernah berkenalan, bukan bagus, tahukah kau, apa maksudku menyuruh Liu Gim Gim membawamu kemari mohon diberi keterangan, kalau kau menjadi sandra di sini, memangnya Ji Ing Hang tidak akan keluar terkesiap hati Ji Bun, siapakah kau? Betulkah ayahku masih hidup mungkin saja Ji Ing Hang licik dan licin, tipu muslihatnya masakah dapat mengelab dobi metu seorang ahli, mungkin kau memang tidak tahu dan dikehuah-hubi ayahmu sendiri, perasaan Ji Bun tergerak pula, jelas orang ini pasti musuh apakah betul ayahnya belum mati, mana mungkin? Jari tangan sendiri yang menggali liang lahat dan mengubur jenazahnya, barang-barang peninggalan ayahnya juga dia temukan pada jenazah itu, sayang wajah si korban remut dan tidak bisa dikenali lagi, memangnya di sini kah letak persoalannya? Dia tidak habis mengerti, namun dia berdoa, semoga hal ini memang betul. Maka dia berkata dingin, kau bermusuhan dengan ayahku? Biarlah aku yang bertanggung jawab memikul semua perbuatannya, kau tidak akan mampu memikulnya. Ji Bun, kau kira siapa aku ini? Kenapa tidak kau keluar menampakkan dirimu? Pelan-pelan kain gorden tersingkap, muncul bayangan semampai seorang perempuan jelita. Ji Bun menjeret kaget dan menyurut mundur. Kiranya orang yang muncul ini bukan lain adalah perempuan rupawan yang disebut siancu oleh orang-orang Witsu Hwe itu. Sungguh tak pernah terpikir olehnya bahwa hari ini dirinya bakal masuk perangkap orang-orang Witsu Hwe pula. Memangnya apa tujuan orang menjunjung diri sebagai San Lem Lee Sin dan membuat keonaran ini? Tentunya bukan melulu ditujukan kepada ayah dan dirinya, karena dirinya hanya kebetulan lewat di sini. Dahulu dia bukan tandingan perempuan rupawan ini, tapi sekarang mungkin dia mampu melawannya sama kuat. Tanyanya segera, apakah kau ini betul-betul siangkuan hujinnya? Ada apa kenapa harus pura-pura jadi malaikat segala untuk menipu orang banyak Ji Bun? Kau salah, San Lem Lee Sin adalah ibuku, berdasar apa kau mengatakan kami menipu orang yang terang dalam buling? Belum pernah ku dengar nama julukan ini, itu karena pengetahuanmu yang terlalu cetek, sahut perempuan rupawan itu, lalu menambahkan, memang baru-baru ini saja orang-orang berduyun-duyun kemari, apa tujuannya baiklah ku beritahu. Demi membela kebenaran, membela kebenaran tempat ini merupakan perangkap bagi kaum bejat dan sampah persilatan, kaut tahu Ji Bun mengertap gigi, wajahnya unjuk rasa gusar, sesuai perkataan orang, dirinya jadi termasuk sampah persilatan. Namun dia segan berdebat, katanya dingin, memang tidak sedikit orang-orang bunafik dalam dunia Kang O, jahat lurus sukar dibedakan. Lalu maksud hujin memancingku kemari hendak menjadikan diriku Sandra karena permusuhan siang kean huwe cu dengan ayahku itu ya, permusuhan ini harus dibereskan sendiri oleh Ji Ing Hong, tapi bagaimana dengan peristiwa hancurnya Jit Singpo itu hawe tidak bertanggung jawab dalam peristiwa itu, memangnya siapa pang harus bertanggung jawab sudah tentu orang yang berbuat, pihak yang melakukan, siapa yang melakukan tidak usah aku menjawab pertanyaan ini, tatkala peristiwa itu terjadi, betulkah siang kean huang sendiri juga menuntut balas? Ya, tapi sasaran yang dicarinya hanya ayahmu seorang, dapatkah ucapanmu ini dipercaya? Bagaimana kalau aku menuduh siang kean huang yang menjadi biang keladi dari pembantaian besar-besaran itu, aku tidak bisa melarang kau mengajukan pendapatmu, jadi kau mengakui tuduhanku ini aku tidak ingin berdebat denganmu, sejak sekarang, kau sudah menjadi tawananku, bangkit nafsu jibun, serunya gusar, ku kira tiada orang yang mampu menahanku di sini, boleh kau mencobanya habis berkata bayangan perempuan cantik itu pun menghilang bagai setan, kain Gordon hanya sedikit bergeming. Rasa benci dan dendam membara di dada jibun, kesan dan tindaknya di cilang liongkok seketika timbul dalam benaknya. Kalau tidak menggunakan kera keras dan keji, jangan harap tercapai cita-citanya untuk menuntut balas. Alasan menjadikan dirinya sebagai sandra untuk memancing ayahnya keluar bukan mustahil hanya alasan kosong belaka, entah apa tujuan yang tersembunyi balik penahanan dirinya ini. Segera dia angkat tangan memotong ke arah kain Gordon, di tengah suara robeknya kain Gordon, entah kemana perginya perempuan rupawan tadi. Sesaat ga melenggong, entah sejak kapan pintu keluar ternyata juga sudah tertutup oleh sebuah jaring besar, sekali melejit dia menerjang ke arah pintu, sekuatnya tangan menarik dan menyendal, seketika ia terkesiap, jaring ini entah terbuat dari bahan apa. Betapa pula besar kekuatannya sekarang, namun tarikannya sedikit pun tidak bisa memutuskan jaring itu. Keempat gadis baju hijau tetap berdiri di luar pintu, salah seorang yang memegang mistar tiba-tiba berpaling sambil berkata tertawa, tegak suseng, tenangkanlah dirimu, jaring menang ulat sutra ini takkan putus dibacok dan dipotong dengan senjata tajam, dibakar pun tidak akan luluh. Betapapun besar kekuatanmu hanya sia-sia belaka, dan atap rumah ini dibangun dengan lapisan besi, ku harap kau tidak membuang-buang tenaga, dingin perasaan jibun, namun nafsunya semakin berkobar malah, di mana tangannya terayun, beberapa jalur angin kencang meluncur ke arah empat gadis yang berdiri di luar pintu. Sebat sekali keempat gadis itu melompat terpencar, segesit kera tahu-tahu mereka sudah berdiri pula di tempatnya semula, gerakannya aneh dan tangkas. Saking murka, jibun himpun tenaganya menggempur ke arah dinding. Belang suaranya menggelegar, malah diri sendiri terpental mundur oleh tenaga sendiri, gema dari pukulannya sampai sekian lama berkemandang, begitu keras suaranya sampai kuping sendiri serasa peka. Mau tak mau dia harus percaya apa yang diucapkan si gadis baju hijau tadi. Umpama kepandaian setinggi langit juga akan sia-sia belaka, tapi rasa benci, dendam, marah betul-betul hampir membuatnya gila, dia mengerung dengan suara bergetar, perbuatan hina dan rendah ini, memangnya kalian tak malu mengagulkan diri sebagai penegak kebenaran terdengar suara perempuan rupawan yang berkumandang entah dari mana. Suaranya hampa mengelun di tengah udara, Jibun, tidak aku gunakan kekerasan terhadapmu, itu terhitung aku menggunakan care yang paling baik, kalau kau mengaku sebagai insan persilatan, kenapa tidak dibereskan dengan kepandaya ilmu silat tantang Jibun. Tentu, cuma waktunya belum tiba, sehari Jibun tidak mampus, aku bersumpah akan menumpas habis seluruh Witu Hwe, asal kau mampu, ku tunggu sampai Ji Ing Hang mengunjuk diri. Ketahuilah kehadiran kau di sini sudah tersebar luas di dunia persilatan, habis berkata suasana menjadi hening. Bagai harimau yang terkurung dalam kerangkeng, Jibun mondar-mandir dengan mengepal tinju, hatinya murka dan penasaran, namun tak berdaya untuk meloloskan diri. Lima hari sudah Jibun terkurung. Lima hari, namun bagi perasaan Jibun seperti lima tahun, selama lima hari ini yang sering dilihat dan bertemu muka hanya Liu Gim Gim seorang, walau dirinya dikurung namun pelayanan terhadap dirinya cukup baik, Liu Gim Gim selalu memberikan segala keperluan yang dia butuhkan. Diam-diam Jibun gegetun dan dongkol pula terhadap gadis yang satu ini, kalau bukan gara-gara cewek dirinya pasti takkan terkurung. Setiap kali muncul di hadapannya, sikap Liu Gim Gim amat menantang lagi. Tengah hari itu, seperti biasa Liu Gim Gim datang membawa rangsum, satu persatu dia masukkan hidangan yang dibawanya melalui sebuah lubang khusus. Wajahnya selalu bersenyum manis mesra, lalu dia menunggu di luar jaring sambil berdiri dengan gaya menantang. Entah sengaja atau tidak, dia sering menggerakkan pinggang dan pinggul, membusungkan payudara yang baru mekar dan hanya terlindung oleh bajunya yang tipis. Kali ini Jibun tidak mau menyiksa diri, makanan yang dibawakan untuknya disikatnya habis, dengan lahap diamakan sambil menunduk kepala, hati juga bekerja merancang care dan akal untuk meloloskan diri. Dengan pandangan pesona Liu Gim Gim mengawasi Jibun, jejaka bakar juna yang meluluhkan hati setiap insan lawan jenisnya, senyuman mesra dan genit wajahnya bertambah mekar. Entah apa yang tengah dipikirkan? Selama lima hari ini, Jibun sudah mual kalau tidak mau dikata jijik menghadapi tingkah pola cewek yang jalan ini, selama ini belum pernah dia memberi hati kepada orang, melirik pun dia tidak sudi. Dengan suara eilmen memikat, tiba-tiba Liu Gim Gim berkata Jisyao Hiap, apakah tidak pernah kau merasa khawatir akan masa depanmu sendiri? Jibun tetap sibuk menyikat makanannya, sedikit pun tidak menghiraukan ocehan orang. Siao Hiap seorang berbakat, laki-laki sejati, pribadimu tentu jauh berbeda dengan orang kebanyakan, kesabaran dan ketekunanmu, serta harkat dirimu sungguh membuatku takluk, tergerak hati Jibun, perempuan ini pandai membual, berjiwa munafik dan pintar memikat, kenapa tidak ku peralat dia saja? Maka lekas dia turunkan mangkok dan sumpit, dimasukan nampan terus didorong keluar, katanya dingin sambil berdiri, nona liu ada petunjuk apa terhadapku biji mata liu gim-gim yang jeli bening memancarkan sinar aneh, katanya Eilman, Jis Yau Hiap berada di dalam kurungan, namun masih bersikap begini tenang dan wajar, sungguh mengagumkan, memangnya aku ini seorang perselatan inak harus berani mempertaruhkan jiwa raga, kenapa harus gentar menghadapi ujian hidup, karena itulah hamba tadi bilang amat kagum akan kebesaran jiwa Si Yau Hiap, ah, kau terlalu memuji, sekian saat liu gim-gim menetek pekur sambil gigit ujung jari, lalu katanya dengan suara lirih, apakah Si Yau Hiap tidak ingin lolos kalau dikatakan ingin? Kenyataan tidak mungkin, jadi Si Yau Hiap ingin lolos sudah tentu, manusia mana yang tidak ingin bebas merdeka? demikian juga aku ini, akan tetapi, apapun rencana Si Yau Hiap setelah bebas mungkin Nona bisa memberi petunjuk diam sebentar, akhirnya liu gim-gim berkata pula dua hari yang lalu, majikan kami telah turun gunung, kata-kata ini tiada junturungannya, namun mengandung maksud tertentu bagi pendengaran Jibun, tidak mungkin tanpa sebab Nona ini bicara soal ini. Dasar cerdas, cepat sekali Jibun dapat merabah ke mana arah perkataannya, namun dia pura-pura bodoh, tanyanya, majikanmu itu, apakah si malaikat perempuan bukan Kasi Yau Hiap sudah tahu, kok tanya lagi, ku dengar orang memanggilnya si Ancu, ya, julukan hujin adalah, kenapa tidak kau lanjutkan sedikit berubah rona muka liu gim-gim seakan-akan sadar kata-katanya terlalu sembrono, disadarinya bahwa dirinya telah berbuat salah dan menyerempet bahaya, namun toh dia tetap memberi jawaban, karena pikirannya sekarang sudah dirasuk perasaan lain dari seorang anak perawan yang baru mekar, kesadarannya sudah tendalam dikuasai oleh Asmara. Dia bergelar Hun Tiong Sian Chu, demikian disambungnya. Oh, Hun Tiong Sian Chu, Dewi Dalam Ega, memang dia setimpal mendapatkan julukan ini. Apakah dia cantik?